Abas tinggal disini karena lu ga ada biaya hidup Dan Abas mau dideportasi ya kan Ya waktu itu saya overstay ya Ya kalo misalnya saya ga bayar 1 overstay itu hampir 80an ada Harus kayak dipenjara di Gigi 2 silu der Sulpod mania Hari ini ada bintang tamu di Sulpod ada Abas Abas apa kabar Abas Baik baik alhamdulillah Sehat Abas Kenapa kalo lemas begitu Engga Oke yang belum tau Abas ini adalah Dia manusia yang ada di dunia ini ya Dan Abas tuh tinggal di tambun di tempat buah Kalo podcast harus gua lu Biar agak seru Minum dulu Abas Udah Abas Udah Abas Belum minum Abas Sekarang kegiatan apaan ya Abas nih Kalo sekarang Kegiatannya paling shooting youtube Belum ada ke acara regular gitu yang biasanya TV Kalo dulu kan di kelas internasional Ya bener Kalo sekarang gak ada yang di TV gitu yang regular Belum ada Belum ada Iya 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 Karena orang-orang lokal juga pada belum ada juga karena Corona ya kan Sabar aja lah yang penting tetap usaha ya Bas ya Abas tinggal di tamun tuh berapa tahun ya Bas Wow Empat tahun ya Ya ada empat tahun lumayan Pertama Gimana Abas kau bisa tinggal disini Awalnya Aku Aku kan bisa pake aku atau saya Boleh 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 Aku ketemu sama bapak Kamu ketemu sama aku Terus Itu ketemu di Di acara bapak itu Aku jadi binten tamu disitu Ini talk show Ini talk show Ya ya Sudah bungkus sekarang programnya Padahal masih bagus itu Iya itu kan pasti ratingnya lebih bagus Nah Ketemu sama bapak disitu Nah bapak Waktu itu ada satu acara di Youtube Channel bapak Apa namanya itu Red Skopian atau apa Apa Acara Kayak yang Komedi itu Di Apa namanya itu ya Awas ada Njan Red Man Red Man Oh Red Man Oh iya Red Man Red Man Ya itu Yang belum tau bisa diketik Red Man ya nanti ada Abas Ya itu Itu diajak Sama bapak Main disitu Awalnya ketemu Kenalan Terus diajak Abas mau collab Terus tiba-tiba Nah kesitu Main Nah Habis itu Aku sama bapak Sama anak-anak Kayak Lebih deket Kayak akrab gitu Nah Pas aku sudah Gak ada acara gitu Dan juga kayak Kalau misalnya Aku sekarang gak ada acara Kalau harus Misalnya Bayar tempat Dan yang lain Itu kayak Keberatan gitu Soalnya kan gak ada acara yang regular gitu Nah aku ketemu sama Tapi sisi lain Abas masih betah di Indonesia Masih betah Oh berarti Abas tinggal disini Karena Lu gak ada biaya hidup Ya bisa jadi ya Tapi kan awalnya ngontrak dulu kan Ya Abas di Bogor ya Ya di Bogor itu tempat temen aku gitu Oh di tempat temen Ya Bayar tapi Ya bayar Bayar juga Disini bayar Enggak Makan Enggak Alhamdulillah ya Alhamdulillah Lumayan Jadi Abas tuh udah 4 tahun Tinggal disini Terus sampai Ada cerita dulu Abas tuh mau pulang ke Nigeria ya Nah pas pulang Nigeria Di bandara Waktu itu Abas telpon Dan Abas mau dideportasi ya kan Ya waktu itu saya Masih inget Masih inget Oper stay kan Oper stay waktu itu Terus masih inget gak Ngapain waktu itu Aku Bingung Ya soalnya kan aku Di bandara itu Orang imigrasi bilang Ya kalau misalnya Saya gak bayar One Over stay itu Hampir 20 juta itu Nah aku bakalan Dideportasi Dan bukan langsung Dideportasi gitu Harus kayak Dipenjara Disitu Berapa bulan gitu Tapi gak 20 juta Mas waktu itu Lebih Lebih waktu itu Enggak Itu Yang satunya Yang pesawat Dan yang lain Tapi yang bandara itu 20 juta Oh yang bandara 20 juta Enggak Ya yang bandara 20 juta Semuanya berapa puluh juta 80 juta 80 juta Ya terus Nah terus Dia disuruh Si orang imigrasi itu Bilang bahwa Ya Harus bayar gitu Dalam waktu itu Aku Di Rekinin saya Gak ada Sampai 20 juta itu Aku langsung Telepon bapak Jadi dia Telepon Waktu itu Nangis Dia mohon-mohon Karena gue antepin dulu Ya kan Dia nangis-nangis Itu harus ada uang 80 ya Waktu itu ya 80 juta Jadi dia Gak mau Dideportasi Nah Yang gue heran Kenapa Lu Gak mau Dan Kan kalo pulang pun gitu Ibaratnya Lu bisa tinggal sama Keluarga Keluarga Dan yang lain-lain Kenapa memilih tinggal disini Soalnya kalo Misalnya Aku Dideportasi gitu Harus Mulai Dari awal lagi gitu Nah gitu Harus ke Nol lagi Nol lagi gitu Dan pas Saya balik Pasti saya harus balik Ke kuliah lagi gitu Nah aku Merasa kayak Bakalan Lebih berat lagi gitu Soalnya Apapun Kan disini Seperti Sudah ada Jalan gitu Nah Kalo balik Harus mulai Dari awal lagi gitu Nah makanya Saya kayak Kalo bisa Jangan gitu Jangan sekarang Oke jadi lebih memilih Tinggal Di Indonesia Disini Dan juga kan Tapi bisa udah aman ya Iya Semua udah aman Soalnya sekarang Ada yang urusnya Management gitu Dan Abas waktu itu Dia pinjem ya 80 juta tuh pinjem Itu tahun berapa sih Bas 2018 ya 18 ya Ya 2018 ya 18 19 22 Udah mau 4 tahun Enggak Tapi Awal Saya kesini Tahun 2017 2017 2017 2017 Tapi pas mau ke Itu 2018 Pas waktu Sebelum bulan puasa lah Kalo gak salah Apa setelah ya Ya udahlah itulah Lupa Dan sampe sekarang Belum dibayar guys Tapi yaudahlah Karena Kasian Abas juga disini Belum bisa menabung Yang jelas Kalo gua sih Yang jelas Ya Abas bisa Tinggal disini Untuk sementara Sambil meniti karir Karena disini juga Banyak orang-orang Yang tinggal disini Gitu Ya Gua selalu berharap Ayo Bas Bangun Bangun Artinya Lu harus Aktif Dalam karir Abas Nah sekarang Pertanyaan gua Apa sih yang dicari Lu di Indonesia ini Apa di Yang lu cari disini Apa saya What you search In Indonesia Bisa bilang Bener gak Bahasa Inggris gua Apa saya Ingin di Indonesia Maksud gua Kan kalo misalkan Lu overstay Dan lu Gak bisa kembali lagi Karena lu memohon Mohon pak Tolong bayarin ini Overstay Berarti lu harus Nunggu lama lagi Untuk ke Indonesia Selama berapa tahun Oh Apa karena itu Enggak Itu berapa lama Bisa Setahun Atau dua tahun Tapi kan Tapi kan Abas pengennya Disini Makanya Abas minta tolong kan Tetep Nah apa yang membuat Abas Harus tetep disini Harus mau disini gitu Sedangkan disana kan ada keluarga Lu bisa kerja juga Ya kan Bisa kerja Seperti yang saya bilang tadi itu Harus balik ke kuliah lagi gitu Soalnya Keluarga aku disana Kalau balik ke situ Harus sampai S2 gitu Dan 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 Harus Bener-bener Dari awal Harus Misalnya Habis Kuliah Harus cari kerja Dan itu Aku panasnya kayak Seperti Lebih Buang waktu juga gitu Nah sementara Kalau disini Sudah Mungkin sudah ada jalan gitu Tadi Ada manajemen juga yang urus Ada yang urus gitu Jadi Lebih Pendek gitu Atau Pendek rumah Bukan pendek Kayak Jalannya Oh gampang Lebih gampang Lebih gampang Disana lebih sulit Oke Terlepas dari masalah itu Ini gue mau nanya nih Lu kan lebih memilih Bekerja di Indonesia Disana tuh seperti apa sih Bas Apakah susah cari pekerjaan Iya sih Kalau misalnya Anak muda gitu Kayak Pemuda itu Susah Cari pekerja Soalnya disana Yang korupsinya Wah Luar biasa Serius Iya Misalnya kalau Contoh ini Orang ini masuk ke Ke Pekerja kan Dia gak bakalan Keluar dari Di posisi itu Pas dia mau Keluar dari Posisi itu Pas yang masuk itu Anaknya gitu loh Oh itu nepotisme Nah gitu loh Nah mereka gak mau Lepas posisi Mereka gitu Buat orang lain Oke gue tertarik Yang lu bilang disana Korupsinya gila Iya Lebih gila daripada Contoh Lebih gila daripada Indonesia Wah Indonesia gak ada Oh gak ada Gak ada korupsi Indonesia orangnya baik-baik Baik-baik Kalau disana Itu Lu liat sendiri Tau sendiri Apa dari berita Dari Negaranya gitu loh Dari negaranya Sendiri Kalau misalnya Di Afrika itu Nigeria itu Seharusnya Negara Terkaya di Afrika tuh Oke Soalnya satu Nigeria itu Harusnya negara terkaya Di seluruh Afrika Oke Di seluruh Afrika Di seluruh Afrika Tapi Tapi sekarang Salah satu Paling miskin di Afrika Dikarenakan Karena Semua Banyak yang korupsi Pendapatnya Cuma buat Mereka doang gitu loh Yang Di government gitu Gak dikasih Pemerintah Nah gitu Gak dibangunin Negaranya sendiri gitu Cuma misalnya Semua uang yang masuk Buat negara Cuma yang ambil Mereka gitu Korupsi Iya korupsinya Kayak gitu Jadi Dari kepemerintahnya Banyak Oknum-oknum SDM-nya Yang memperkaya dirinya sendiri Sendiri gitu Soalnya kan Gila ya Kalau misalnya Kalau lihat dari Sisi minyak itu Amerika juga Bilih minyak dari Nigeria Hmm Distrik Kami kasih distrik Ke beberapa negara Di Afrika Oke Dan Emas Dan lain juga Banyak di Nigeria Tapi Tapi kenapa negaranya Masih miskin Masih miskin gitu Oke itu bukan urusan gue ya Tapi gue baru denger nih guys Dari Abas ternyata ya Seperti itu Padahal Nigeria itu Menurut Gue baca Disana tuh kan Kebanyakannya muslim Muslim Kan mereka juga Kan mereka juga tau Kalau korupsi itu kan Berdosa Iya tapi Kenapa banyak yang Korupsi Oknum-oknum pejabatnya Tapi kalau Lihat Mereka Mereka cuma Mau memfaat Buat diri mereka aja Gak peduli Sama yang lain gitu Dan itu warga negara Negerian itu udah tau Tau Gak bisa apa-apa gitu Soalnya kan Mereka juga Kalau Keluarganya Di bawah semua Di luar negeri Tinggalnya disitu Kuliah di luar negeri Hidupnya semua Di luar negeri gitu Cuma Ada rumah disini Tapi gak pernah ada Di negaranya gitu Oh Oke Jadi itu yang membuat Lu memilih tinggal di Indonesia Mungkin bisa jadi Salah satu sih Berarti cari pekerjaan Susah Susah pasti Sulit disana Itu misalnya Disitu Kalau lu Punya S1 Kebakalan Ada pekerja Apalagi S2 Dua juga pasti Susah cari pekerja disitu S3 harusnya Atau S Lilin Soalnya Walaupun lu Ada Sberapa gitu Susah Ada pekerja disitu Ada gelar apapun Susah Ya susah Ya samalah Disini juga Berarti tergantung dari Kreativitas manusianya sendiri dong Kalau begitu Tapi kalau di Indonesia kan Aku Dulu waktu saya Masih kuliah Saya punya Teman-teman kan Tapi semua Di kampus Tapi sekarang Semuanya sudah ada pekerja Kayak pekerja dimana gitu Dapat pekerja Tapi Kalau disitu Aku Ada teman-teman Waktu saya Pansi disana Mereka udah lulus Tapi sampai sekarang Gak ada pekerja Nah jadi Dia udah gitu Nah sekarang Abas kan kerja disini ya Di manajemen Bagaimana pekerjaannya Dari manajemen itu Apakah sudah menguntungkan? Ya Ada menguntungnya Soalnya kan mereka Lumayan Ya Oke Mereka juga bantu Buat visa saya gitu Itu yang utama gitu Berarti Abas dibantu Buat visa Dan yang lain-lain Nanti kalau misalkan Abas ada penghasilan Ada pemotongan Ya pasti itu Oke Terus Yang masalah uang gua Yang bayar sih Manajemen Kayaknya enggak Itu yang bayar Tapi sekarang gimana? Sampai kapan Bas? Apa? Sampai kapan sama manajemen itu Disponsori? Kemarin aku sama mereka Dua tahun Dua tahun Nah ini aku Sekarang sisa Paling setahun lagi Aku sudah Sudah setahun sama mereka Sudah setahun Berarti setahun lagi Nanti setelah habis Setahun lagi mau dilanjutin Cari lagi sponsor yang lain? Enggak aku sih Kayak lebih Mereka kalau bisa Lebih aktif lagi Kayak cari pekerja Buat aku gitu Tapi sekarang aktif enggak? Kurang? Ya bisa Berarti nanti bisa dipikirkan kembali ya Misalkan udah habis Nanti Aku bantu cari lagi lah Untuk yang bisa memberikan pekerjaan Karena gue juga lihat sendiri Abas tuh Kebanyakan di rumah Kebanyakan di kamar Gitu Ya gue juga bingung Itu mau kasih pekerjaan Gimanapun Karena Abas juga punya manajemen Gitu kan Ya mungkin nanti nextnya lah Mungkin bisa aja di Atur sama Panji nanti Gimana-gimana Yang penting kan Dapat pekerjaan Sayang sekali Gitu kan Karena Instagram Abas Enggak di expose Enggak di Perdayakan Itu kan Youtube-nya juga Jadi Abas Sampai sendiri juga kan Disini kan Gitu Oke kembali lagi ke Masalah Negeri ya Oke Nah konon kantatnya Abas ini Orang tuanya Ayah udah meninggal ya Ya Ayah udah Terus Ibu Kerjanya Menjahit Bukan Menjahit Aja tapi Ya termasuk Soalnya kan Apapun Seperti fashion designer Gitu Dia Oh designer Ya kayak fashion designer Gitu Oke oke Sampai sekarang Ya sampai sekarang Komunikasi lancar Lancar Hampir Setiap hari Setiap hari Soalnya kan dia Ikutin Bukan ikutin sih Tapi Disana Dapat Berita bahwa Di Indonesia ini Yang koronanya Parah gitu Oke Dia hampir setiap hari Abah gimana Oke disini parah sih Beritanya Kalau ibu Ya Manggilnya apa sih Mak Mama 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 Oke mother ya Mother ya Tau Abas tinggal di Indonesia Dimana Ya tau Tau Setiap waktu Kayak Oke Aku tetap kayak Jadi orang baik disini Dan tetap kayak Berterima kasih sama Bapak Terima kasih sama Tuhan Tuhan Ya Ya bisa juga sama Bapak Karena kan Katanya Tapi aku bukan Tuhan Kalau aku mengaku Tuhan Aku piraun Bas Iya Karena kan ini Kata dia loh Abas Kalau misalnya Lu Gak sama Bapak Aku yakin Lu sudah balik Kesana gitu loh Oke Berarti ibu mengharapkan Lu balik dong Enggak Itu Ini Kata dia Kalau misalnya Oh ibaratnya gini Untung lu ada yang Bisa nempatin Lu ada Sule itu disini Nah gitu Kalau gak ada Lu pasti udah bisa pulang Nah gitu katanya Bahkan overstay dan deportasi Ya kan Oke Soalnya kan semua berita Aku pasti Kasih tau deh gitu Jadi dia Berarti Mama tau ya Tau Sule tau Ya tau lah Di Nigeria jam berapa nih sekarang Bila 6 7 jam ini Sekarang jam berapa Jam 5 Jam 5 berarti Lu bisa gak video call hari ini Di Sulpod ini Spesial buat gua gitu Gua ngobrol sama Emak lu Nanti kan lu yang translate Bahasa Nigeria Bisa gak? Bisa Coba HPnya gitu lah HPnya gimana? Di kamar Di kamar? Ya Ren bisa diambilin Di kunci gak? Ya di kunci Kuncinya mana? Bentar aku ambil Oke diambil dulu Minum dulu bas Minum lagi Cukup Oke tadi bahas sampe mama Aku pengen liat Karena selama ini kan aku gak pernah liat mama seperti apa Aku pengen ngobrol dan pengen tau apa yang akan disampaikan mama Karena lu sebagai anaknya tinggal di gua selama 4 tahun Dan gua juga udah menganggap lu sodara Gua juga tau karena Mungkin lu juga disini sendiri kebanyakan di kamar AC gitu kan Sampai Sampai lu keriting Ya pengen aja ngobrol Apa sih sebetulnya Yang mau disampaikan oleh mama Bisa gak kira-kira? Bisa Kira-kira udah tidur gak jam segini? Enggak ini baru siang sih disitu Baru siang Coba Video call Mom Mom Ghana Mom Ghana Apa tuh artinya? Ini mom Nomor dia Nomor Ghana gitu Maksudnya udah pindah di Ghana Ya soalnya kan mama saya orang Ghana Oh bukan di Negaria Iya enggak Tapi Ghana kan masih Afrika kan? Iya terlalu Afrika juga Oh berapa lama dari Negaria ke Afrika? Kalau naik pesawat 4 jam Lumayan juga ya Tapi lumayan deket Lumayan juga Jara agak jauh lah Kalau Surabaya kan cuma sejam nih dari sini Berarti daerah mana ya? Oh gak diangkat guys Adek mungkin Ya adek coba Sekalian tanya Mama ada dimana? Gue pengen denger aja Maksudnya Apa sih yang dikatain Saat dikatakan oleh Mama Jam berapa sih disana? Jam 7 sih Jam 11 11 siang Siang Kerja mungkin gak bas? Bisa jadi Adek lu kerja juga? Sekolah Oh sekolah Tapi kan sekarang online Tapi kalau sekarang disitu mereka sudah balik sekolah Sudah balik sekolah? Kokurungnya gak se Se Indonesia gitu Gak terlalu ribut ya? Oke Jadi Jadi Informasi di negeria Orang-orang udah pada sekolah ya? Disini Iya adek saya juga Gak nyambung juga? Aduh sayang sekali Oke Tidak apa-apa Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi dengan Abas Dengan mamanya Abas Oke Kembali lagi bas Ya Sekarang Lu mau sampai kapan tinggal di Indonesia? Katanya gak katanya nih? Katanya Ya lu juga sempat ngobrol bahwa Abas pengen jadi warga negara Indonesia Nah kalau orang udah staynya sekitar 5 tahun lebih Baru bisa jadi warga negara Indonesia Iya Harus tinggal 10 tahun 10 tahun ya? Itu 5 tahun Berturutur gitu Gak pernah gak keluar Indonesia Oke Itu 5 tahun Tapi kalau sudah sekali gak keluar Harus tinggal disini 10 tahun baru bisa ajuin Terhitung dari sekarang? Dari tahun kemarin-kemarin gitu Berarti dari tahun kemarin lu udah berapa tahun? 5 tahun ada lebih? 6 tahun Aku di Indonesia ada 6 tahun kalau gak salah Berarti kurang lebih 4 tahun lagi? 4 tahun Lu bisa jadi warga negara Indonesia? Tapi segampan itu Oke Soalnya kalau misalnya lu daftar gitu mau jadi warga sini ada banyak yang harus dilihatin gitu Misalnya satunya apakah negara bakalan memfaat dari lu gitu loh Oke Dan Oke artinya dari imigrasi ada beberapa pertanyaan lah buat Abas Tapi apakah lu memang mau jadi warga negara Indonesia? Atau mungkin terpikirkan kembali Ah enggak deh tetep gua negara sana Paling gua yang urusin visa-pisa Bisa Iya Aku kan kemarin pikirnya mau jadi warga sini Tapi kalau misalnya Fikir lagi Kalau misalnya aku mau balik ke sana harus pakai visa Tapi kan sama aja Lu dari sana ke sini juga pakai visa Tapi sama aja Iya tapi kalau di sana kan semua keluarga Mama, adik, bapak Berarti gak jadi nih jadi warga negara Indonesia untuk saat ini? Aku sih pengen tapi harus pikirin panjang gitu Oke Benar-benar mau gitu loh Ya ibaratnya lu dapet cewek orang Indonesia gitu kan Nanti biar gak ribet loh Pasti nanti juga akan ribet juga kan Menikah dan lain-lain Kalau udah jadi warga Indonesia kan lebih gampang Nah niatan dari Abbas aja Abbas, apakah Abbas Mau punya istri orang Indonesia Dan pengen tinggal di Indonesia Toh kalau misalkan nanti Abbas berhasil di Indonesia Tidak menutup kemungkinan kan orang tua juga bisa dibawa kesini Bisa Keluarga juga bisa dibawa kesini Bisa Jadi sekarang masih mikir-mikir lagi Kalau dulu kan sempat ngomong Lu pengen jadi warga negara Indonesia Dulu sempat Soalnya kan dulu kayak Lebih susah lagi saya urusin visa saya kayak Oke Sulit banget Soalnya kan yang satu itu harus cari sponsor Yang bisa sponsorin orang asing gitu Soalnya kan bukan semua manajemen Yang bisa sponsor orang asing Iya kan keuntungannya kalau jadi warga negara Indonesia Lu gak perlu sponsor Nah itu Nah makanya kan dulu sempat kayak Eh jadi warga disini aja Biar gerbat urusin visa dan lain-lain gitu Sekarang mikir lagi Apa yang membuat mikir? Itu aja yang kayak Takut ribet Bukan ribet Kalau misalnya aku mau balik kesana Harus pakai visa Harus pakai visa Iya takut ribet dong Iya ribet Iya gitu Jadi ya Tapi kalau misalnya mama Saya setuju sih ya Iya Oh iya bener Ibu harus ini Kalau misalkan ibu setuju Baru Minum lah Bas Ini pasti gak bakalan minum lagi Udah Udah tau Oke Bas Apa sih perbedaan Nigeria dengan Indonesia? Orang-orangnya Orang Iya Dan yang lain-lainnya coba Itu pasti Satu itu Orang-orang Indonesia Beda sama orang sana Bedanya? Rama Kalau misalnya disana enggak Gitu Iya soalnya Kalau ada orang yang gak kenal cuek aja Cuekin Walaupun kenal juga Dicuekin apalagi gak kenal gitu Mereka sibuk dengan pekerjaannya Dan keluarganya sendiri Iya Kalau misalnya lu ketemu sama orang sana Dia dari mukanya aja Sudah tau ya Orang ini serius Dia Gak ramah di mukanya Nah karena aku pertama kali Sebelum datang kesini Aku dari negara saya Pikinnya Wah ini aku mau kesini Pasti kayak Aku Orang-orangnya pasti liatnya Oh orang ini beda Dicuekin Di apa kayak gitu Tapi Hari pertama Di bandara aja Gak ramah gitu Orang-orang pada Eh mister Gitu aku kayak Ah ternyata beda apa yang Yang saya pikirkan gitu Beda apa yang lu pikirin Nah gitu Lu mikir awalnya Kayak sama dong Kayak di negara gua gitu Kalau di negara dia seperti itu ya Ya disana Oke oke Mungkin karena mereka Yang dipikirkan ya pekerjaan Jangan kan punya duit banyak Untuk makan aja Susah mungkin Mungkin seperti itu Tapi ya Mungkin kalau orang Yang sudah bisa ngerasain Hal itu Mungkin Abas juga akan berbeda mungkin Ketika nanti ke Nigeria Ya Abas akan terbawa Keramahannya Ya pasti Siapa siapapun Sudah biasa Seperti orang sini Oke oke Nah kalau makanan Nah kalau gua liat nih ya Abas tuh makan tuh Porsinya lumayan banyak ya Terus apa aja dimakan Sampai keset Di sausin aja dimakan Emang makanannya Gak jauh beda Sama Nigeria Enggak Tapi Gak terlalu beda Tapi Manis asin pedas Lebih ke asin Sama pedas Tapi Asin Sama yang pedas Pedas Ya kalau manis Gak Disana gak Oh gak manis Ya misalnya kan Di Indonesia Kalau masak itu kan Biasanya Pakai yang gula kan Disana gak pake gula Gak pake gula Enggak Pantasan giginya tuh Pada rapi-rapi ya Jarang kena sakit gigi Karena bener Kalau orang yang Setiap Dari kecil Sampai gede Banyakan makan asin Dan gak makan gula Itu giginya tuh Rapi-rapi Jarang ada yang sakit gigi Bener gak Enggak tau Enggak tau Tapi pernah sakit gigi Enggak Enggak tau kan Sekarang kebanyakan makan asin Tapi sekarang kan Aku juga lumayan disini Di Indonesia Makan gula Tapi enak ya Wah jauh lebih enak Ini kan Aku kan Ada rencana kan Kalau Aku yakin Masakan Indonesia ini Nanti kalau misalnya Aku Ada Bukan ada Nanti Saya ada rencana Mau buka ke Resto Indo disitu loh Itu pasti laku Soalnya kan Makanan Indonesia ini Enak Dan pasti orang sana Pasti cocok sama mereka gitu Pasti laku tuh Nah di negaria tuh Orangnya Banyak orang Indonesia gak? Enggak Cuma Cuma di Ada beberapa ya Tapi ada orang Sunda Gue liat di vlognya Dia tuh orang Sunda Perempuan nikah sama orang Afrika Di Mereka Tenggal disitu Ya tinggal disana Cuma jarang ya Ya kalau misalnya Ketemu sama orang Indo Paling di Di kedutaan aja gitu Oke Di kedutaan ya Oke Bas Setelah lu berkecimpung Di dunia seni Gitu ya Sekarang Apa sih yang lu kejar? Ya pasti Masa depan yang Cara gitu loh Lu pengen membagikan orang tua ya? Ya pasti Semua orang pasti pengen kayak gitu Lu masih sering minta uang gak sama mama? Gak pernah Itu sejak saya kesini gak pernah Gak pernah Gak pernah Tapi ngasih? Ya kasih Setiap apa kasih? Mungkin setiap Dua bulan sekali sih Dua bulan sekali Kasih Kasih Amat uangnya apa? Kalau Nigeria Nera Nera Satu nera berapa sih? Satu nera Lebih murah atau lebih mahal? Disini lebih murah Disini lebih murah? Sana mahal Sana mahal? Wow Misalnya disini Kayak makan di warung Biasa gitu kan Kayak 15 15 ribu 10 ribu Disana? Disana bisa kayak 100 Gak sampai 100 Kayak 30 Oh Dua kali lipat berarti ya Berarti kalau misalkan Lu rugi dong Kalau mendapatkan uang disini 15 ribu Bawa kesitu rugi Bawa kesitu jadi kurang dong Tapi kalau misalkan Dari sana 15 ribu Disini jadi dua kali lipat Nah itu yang gue tanyain Kenapa lu memilih disini? Sedangkan dari mata uang aja Udah berbeda Lebih mahal Nera dibanding rupiah Kenapa coba? Ya mungkin Pilihan aku Pilihan lu Karena disana Susah ya Karena lu udah masuk Di jalur kesenian mungkin Iya Tapi kan disana juga ada Artis-artis kan? Ada tapi Lu gak laku disana? Bisa jadi gak laku Tapi Disana susah man Dan juga disitu Ada kayak Kayak Misalnya lu Harus Mau jadi artis Atau apa gitu Lu harus kayak Sama misalnya Yang produser Atau director Lu Bukan bayar Bukan bayar Tapi harus kayak You know Kayak Ngasih Ngasih Sama aja Berarti susah jadi artis Ya susah Oh berarti kenapa Abas memutuskan Disini berkarir Karena disana susah Lebih susah lagi Disitu Kan sekarang udah Youtube gitu Lu kenapa gak bikin Sebuah sesuatu Yang bisa ditonton sama orang-orang Negeri juga kan Youtube dimana-mana Kuncinya kan harus bekerja keras Harus apa dipikirkan Mikir keras terus Untuk menggapai Kesuksesan Yaudah Gue cuma bisa ngucapin Yang penting lu sehat selalu Lu kreatif terus Lu bisa membuktikan kepada Seluruh dunia Terutama untuk Orang tua bisa membanggakan Keluarga Abas Karena gue udah kayak Saudara sendiri sama Abasnya Udah gak Gak ada Apa ya Maksudnya gak ada jarak lah Untuk kalah apapun Dan gue juga merasa bahwa Gue tuh kenapa Kenapa Abas tinggal disini Ya gue ngerasain lah Gimana kalau posisi gue Seperti Abas gitu Gue tinggal di Nigeria Terus gue sendirian Gue gak ada yang mengakui Gue gak ada yang Nempatin disana Terus Ya duit juga kurang Untuk bayar kontrakannya Mungkin lebih ke Merasakan hal itulah Yang jelas gue Cuma bisa berdoa Lu bisa sukses Nanti kedepannya Terus Terus gali Skill dan kemampuan lu Di bidang seni lah ya Amin Nah tadi kita terputus Mau menelpon mamahnya Nanti mungkin di session kedua Yang penasaran dengan mamahnya Abas Silahkan kalian komen di bawah Nanti kita akan bikin podcast lagi Dan ngobrol dengan mamahnya Abas Bas Ya pak Thank you Bas Ya makasih Nanti ketemu lagi di podcast selanjutnya Tetap di Sulpot Satu Dua Tiga Tutup Tiga 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 Terima kasih.